Halo semua, selamat datang di video pembelajaran Mata Kuliah Artificial Intelligence and Data Analytics. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep analitik data. Sebelum lebih jauh, mari kita lihat Maslow's Hierarchy of Data. Dilihat di sini bahwa data dan informasi menempati dua posisi yang paling bawah pada hirarki Maslow. Jangan sampai lupa bahwa data itu adalah kumpulan fakta yang masih kasar. Dan ketika fakta-fakta ini diolah, maka akan membentuk suatu informasi. Data dan informasi ini termasuk dalam basic needs atau kebutuhan dasar. Kenapa? Karena data ini masih berupa kumpulan fakta yang masih kasar, tapi sebetulnya punya potensi untuk diolah. Dan ketika sudah diolah menjadi suatu informasi, dan kita gabungkan dengan data-data yang relevan, maka informasi ini bisa sangat berguna untuk menjawab pertanyaan dasar seperti siapa, apa, di mana, dan kapan. Dan ketika data-data ini diproses lagi menjadi informasi, diproses lagi menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan kenapa, maka itu sudah masuk ke dalam tingkatan yang lebih tinggi, yaitu knowledge atau pengetahuan. Di mana knowledge ini adalah kebutuhan psikologis. Dan ketika kita sudah bisa mengelola pengetahuan ini, dan kita sudah mampu mengelola kapan informasi tersebut digunakan, dan apa yang bisa kita manfaatkan dengan informasi ini di masa depan, maka hal ini bisa dikatakan sebagai wisdom atau kebijaksanaan. Nah, itu adalah dasar terkait data yang jangan sampai kita lupa. Dan jika berbicara tentang data, pastinya kita sering mendengar istilah-istilah seperti analisis, analitik. Mungkin jika kita tidak tahu, kedua hal ini terdengar sama, tetapi sebetulnya kedua hal ini merupakan hal yang sangat berbeda. Yang pertama, menurut pengertian dari berbagai sumber, analisis itu adalah pemeriksaan terperinci dari elemen atau struktur tertentu. Yang mana tujuan dari analisis ini adalah agar kita mampu memahami apa yang telah terjadi. Telah terjadi. Di sini merupakan kata kuncinya. Nah, kemudian istilah yang kedua yang akan kita pelajari hari ini itu adalah analitik. Analitik ini sama juga ya, analisis. Nah, tetapi yang membedakan adalah analisis di sini sudah menggunakan bantuan dari komputer atau komputasi dan datanya sudah disusun secara sistematis. sehingga dengan analitik kita mampu memprediksi apa yang akan terjadi. Akan terjadi. Nah, jadi dari dua hal yang dibahas di sini sudah saya tandai, analisis memahami apa yang telah terjadi dan analitik apa yang akan terjadi. Oke, jadi jangan sampai lupa lagi perbedaan antara analisis dan analitik. Ada pun definisi yang lainnya terkait analisis dan analitik ini. Yang pertama, analisis data. Bagian dari data analitik yang membantu Anda memahami data dan memberikan insight dari masa lalu untuk memahami apa yang terjadi selama ini. Sementara analitik data itu adalah suatu teknik pengolahan data mentah dengan berbagai metode dan alat tertentu untuk menemukan sebuah tren yang berguna dalam menghasilkan prediksi dan keputusan yang tepat di masa depan. Jadi sekali lagi, kalau tadi disebutkan bahwa analitik itu sudah menggunakan komputasi sistematis, di sini bisa dilihat bahwa analitik data menggunakan berbagai metode dan alat tertentu. Nah, metode dan alat tertentu itu bisa berupa hardware, software, dan lainnya. Tujuannya apa? Untuk menemukan suatu tren atau pola. Pola ini nanti digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Kemudian, analitik pun ada berbagai tipenya. Mulai dari analitik deskriptif, kemudian analitik diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Oke, dari sini, sebetulnya dari kata-kata ini pun sudah terlihat ya. perbedaannya itu apa. Nah, tapi di sini kita permudah lagi dengan menambahkan pertanyaan apa yang cocok dengan tipe analitik berikut. Nah, yang pertama, tipe analitik deskriptif. Tipe analitik deskriptif ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Sementara analitik diagnostik atau diagnosa itu digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kemudian untuk yang prediktif, untuk memprediksi apa yang akan terjadi, dan preskriptif apa yang harus dilakukan setelah kita mengetahui hasil dari ketiga analitik ini. Dan tentunya dalam melakukan analitik pun kita tidak terbatas hanya memilih satu jenis analitik saja. Tetapi dapat dikombinasikan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kebutuhan dan peluang dari suatu perusahaan atau instansi. Jadi sangat luas sekali, termasuk dalam bidang kita, bidang teknik lingkungan. Nah, yang membedakan lagi dari keempat tipe analitik ini adalah tingkat kesulitannya. Yang pertama, deskriptif, analitik, itu bisa dibilang tingkat kompleksitas atau kesulitannya itu di paling kiri, yang paling rendah. Dan juga valunya, valu yang dihasilkan, itu yang paling bawah. Tidak terlalu banyak juga. Kemudian naik ke diagnostik, ini kompleksitasnya bertambah, kontribusinya juga bertambah, prediktif, ini juga sama. Di sini ya. sekitar sini. Tambah, dan yang terakhir, preskriptif, ini juga sama. Jadi semakin sulit, semakin sulit, atau semakin kompleks suatu analitik, maka bisa dipastikan bahwa value atau nilai yang dihasilkan itu lebih baik, dan kontribusinya lebih besar. berhubung kita sudah memasuki era baru, kita sudah melalui masa revolusi industri, dan sekarang sudah memasuki era yang sering disebut sebagai society 5.0. Dalam hal ini, ada satu tambahan tipe analitik yang tingkat kesulitan atau kompleksitasnya itu lebih tinggi dibandingkan preskriptif. Nah, tipe analitik ini diberi nama kognitif analitik, yaitu analitik yang digunakan untuk menjawab pertanyaan apa yang perlu dikembangkan dan diotomatisasi. jadi jika di sini preskriptif ini kan menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan ketika kita sudah memahami atau sudah melakukan analitik tiga analitik ini. Nah, ketika di sini kognitif ini sudah berkaitan dengan AI, Artificial Intelligence, dan juga berbagai teknologi lainnya. Maksudnya, apa yang perlu dikembangkan, ini berkaitan dengan software atau program dan diotomatisasi apa yang sebetulnya bisa dilakukan tanpa perlu campur tangan manusia secara terus-menerus. Nah, sekarang kan sudah banyak ya yang diotomatisasi menggunakan software, kemudian menggunakan IoT. Nah, itu merupakan hasil dari kognitif analitik, yaitu untuk menjawab pertanyaan apa yang perlu dikembangkan atau di otomatisasi. Dan tentunya tingkat kesulitannya pun makin tinggi. Nah, ini adalah disiplin ilmu dari analisis dan juga analitik data. Jadi, bisa dibilang pengolahan data ini itu bukanlah satu ilmu yang terpaku pada satu bidang saja. tetapi ini merupakan multidisiplin ilmu yang terdiri dari berbagai jenis ilmu. Yang pertama itu adalah ilmu komputer. Yang namanya analisis data, analitik data itu selalu melibatkan penggunaan software dan bahasa pemrograman. Kemudian matematika dan statistika itu itu juga menjadi salah satu dasar dimana akan sangat membantu kita dalam melakukan proses interpretasi data. Dan yang ketiga nah, machine learning dan artificial intelligence. Kalau yang ini, ini sudah bermain dengan algoritma dan juga digunakan untuk mengetahui pola tren klaster dan informasi dalam melakukan otomatisasi. Jadi untuk yang kedua ini, ini sangat bermanfaat ini sangat bermanfaat untuk tiga jenis analitik yang awal. Mulai dari deskriptif, diagnostik, dan predictive. Nah, untuk yang preskriptif dan juga kognitif, itu sangat cocok untuk ditambahkan machine learning dan artificial intelligence. kemudian Nah, jadi untuk materi pada video kali ini dicukupkan sampai yang ini. Sekali lagi, jangan sampai lupa perbedaan dari data dan informasi, kemudian juga jenis-jenis analitik data, kemudian perbedaan antara analisis dan analitik data. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih. Sampai jumpa.